Halo sahabat Leslar, selamat datang di channel Sitora TV yang selalu membahas kabar terbaru tentang Lesti dan Rizky Bilar. Hari ini ada 4 kabar terbaru tentang Lesti dan Rizky Bilar, langsung saja ke kabar yang pertama. Reaksi was-was para artis setelah Lesti Kejora bebaskan Rizky Bilar, Is dah liat takut, Inul kecewa. Berikut reaksi was-was para artis setelah Lesti Kejora membebaskan Rizky Bilar dari jerat hukuman KDRT. Beberapa artis yang mengomentari keputusan Lesti Kejora itu antara lain pedangdut Is dah liat dan Inul daratista. Is dah liat dan Inul daratista diketahui senior Lesti Kejora di dunia dangdut yang punya kedekatan erat. Saat datang di program Trans 7, Is dah liat mengungkap pendapatnya ketika diwawancara oleh Irfan Hakim. Secara belak-belakan Is dah liat mengaku was-was dan takut akan nasib Lesti Kejora ke depannya. Kalau hati kita nggak tahu, kalau mama jadi orang tuanya dede, Lesti Kejora, mama pasti was-was. Ungkap Is dah liat dikutip dari repos akun Instagram at Lambe Gossip, Sabtu, tanggal 15 Oktober tahun 2022. Is dah liat pun mengungkap alasannya was-was bila mengetahui anaknya tetap memaafkan suami yang sudah terbukti KDRT. Was-was dong, karena pernikahan kan pasti ada masalah loh. Akan ada masalah baik itu kecil ataupun besar sekalipun. Kalau tahun pertama aja yang seharusnya lagi cinta-cintanya lagi sayang-sayangnya sudah sampai digebukinnya kayak gitu gimana nanti tahun ke depan. Paparnya lagi, kendati begitu, Is dah liat berharap Rizky Bilar dapat mengubah sifatnya itu. Kecuali mungkin dedeknya cinta banget, atau mungkin Bilarnya juga mau mengubah, tutur Is dah liat. Lebih lanjut, Is dah liat juga memberikan saran agar Rizky Bilar melakukan konsultasi ke prikiater. Satu saran dari mama, Bilar harus ke prikiater. Harus bisa meredam amarah dengan tidak main tangan. Itu ada penyakit kayak gitu, pungkas Is dah liat. Nasihat Is dah liat itu pun mendapat beragam komentar dari warganet. Kali ini gue setuju sama si Bu Is. Bukan gimana, ya, Bilarkan kondisi emosinya masih suka labil gitu, takutnya bukannya malah jadi baik, tapi kejadian yang kemarin kejadian lagi, tulis akun advau. Setuju Bilar harus diterapi ngeri kalau Kambu lagi khawatir nanti lebih sadis lagi perlakuannya ke Lesti. Apalagi ini KDRT udah 10 kali udah kebiasaan berarti kalau kesel, tulis akun ad dinapu. Jika Is dah liat was-was, Inul Daratista justru tampak kecewa dengan keputusan Lesti Kejora. Dalam cuplikan video singkat, Inul Daratista menjawab pertanyaan dari netizen. Udah enggak simpatik lagi, udah balik lagi aja ke Lesti Lovers, kata Inul Daratista menjawab pertanyaan netizen. Video itu-itu, kemudian diunggah ulang oleh akun gosip yang diunggah Jumat, tanggal 14 Oktober tahun 2022. Pada kesempatan itu, Inul Daratista dinarasikan akun tersebut meng-unfollow akun milik Lesti Kejora. Bunda juga udah unfollow, ucap Inul Daratista dalam potongan video. Namun saat di-crosscheck dari tim DataGrid ID, tampaknya akun gosip tersebut salah persepsi. Pasalnya dalam daftar following, Inul Daratista ternyata masih mengikuti sosial media milik Lesti Kejora. Kuat dugaan, video tersebut merupakan potongan saat Inul Daratista berujar meng-unfollow akun Rizky Bilar. Benar saja di kolom komentar netizen juga menemukan Inul Daratista masih mengikuti akun Lesti Kejora. Auto ngecek, ternyata masih follow-an, komentar akun at In. Maksudnya udah unfollow Bilar at Rumpi garis bawah gosip jangan dipotong-dipotong kasian bunda dihujat, tambah akun at Ani. Yang dibahas bunda Inul itu udah unfollow suami Lesti bukan Lestinya, tulis akun at Bon. Unfollow Bilaria bukan unfollow Lesti, tambah akun at Up. Kabar yang kedua, episode suamiku ringan tangan tamat, netizen kecewa Lesti Kejora maafkan Rizky Bilar yang sudah menghajarnya, Lesti dibombardir hujatan. Drama, Sinetron, kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yang dilakukan oleh aktor ganteng Rizky Bilar terhadap sang istri, pedangdut Lesti Kejora berbuntut reaksi negatif netizen, Sabtu, tanggal 14 Oktober tahun 2022. Hal itu bukan tanpa alasan, awalnya netizen yang geram atas tindakan KDRT Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora itu mendukung pedangdut asal Cianjur itu yang hendak memenjarakan sang suami. Sejumlah bukti sudah dikantongi polisi dan akhirnya Rizky Bilar pun ditetapkan sebagai tersangka atas kasus KDRT terhadap Lesti Kejora pada Kamis, tanggal 13 Oktober tahun 2022. Namun tak lama setelah Rizky Bilar ditetapkan sebagai seorang tersangka, Lesti Kejora muncul dengan maksud mencabut laporannya ke polisi atas kasus KDRT itu dan menyebut bahwa dia dan keluarganya memaafkan Rizky Bilar. Pencabutan laporan kasus KDRT yang dilakukan Rizky Bilar itu pun membuat murka netizen yang semula mendukung Lesti Kejora. Buntutnya, Lesti Kejora kini justru balik dihujat habis-habisan oleh netizen setelah mencabut laporan atas kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar itu. Berikut ini reaksi kemarahan netizen di media sosial Twitter. Komentar akun atkit, sumpah bingung banget korban KDRT dikatain bego dan dikatain ngeprank. Lo semua aneh banget, go outside, touch some grass, mingle with people who have different types of relationships so y'all can have more empathy and understanding. Komentar akun at honey, nika gak harus bikin kita jadi goblok sih menurut gua, KDRT dan seling kutu udah double kombo red flag apalagi yang mau dipertahanin. Demi anak, yakin anak lutinya bahagia punya bapak tukang pukul. Komentar akun at mazini, kirain Rizky Bilar di keluarganya paling tolol, ternyata lebih tolol lagi abangnya. KDRT kok keharmonisan, gimana cara berpikirnya kok bisa punya kesimpulan menjijikkan begini. Komentar akun at Piscea, dulu jijik sama pasangan Leslar. Pas Lesti kena KDRT aku jadi respek ke Lesti. Sekarang jijik lagi sama mereka berdua. Ngeprank cuma buat naikin rating apa gimana nih? Komentar akun at Zoel Helmi, Lesti kejora cabut laporan kasus KDRT Rizky Bilar terhadap dirinya. A penonton kecewa dan merasa kena prank kayak sinetron. Komentar akun Odile, cancel Leslar from Broda Casting Media. Bukan contoh yang baik untuk fans asteris labilnya. Ini contoh toxic relationship. Banyak wanita berjuang lepas dari KDRT. Dia dapat prefilige didukung dan dibela jagad raya. Tapi emang selema itu mentalnya. They both need help from the expat. Kabar yang ketiga. Lesti kejora selamatkan Rizky Bilar dari tahanan, kata Sezi Idris, jangan jadikan anak sebagai alasan. Lesti kejora membuat publik terkejut karena mendadak mencabut laporan dugaan kekerasan rumah tangga yang menjerat sang suami, Rizky Bilar, sebagai tersangka. Pedangdut muda itu mengklaim mencabut laporannya di polisi atas dasar pertimbangan sang anak. Lesti kejora juga telah menyampaikan jika suaminya kini menyesali perbuatan yang telah dilakukannya. Rizky Bilar juga disebut telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu, dan telah tertuang di atas surat perjanjian yang dibuatnya. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk mencabut laporan suami saya, kata Lesti kejora. Ucapan Lesti kejora itu disampaikannya pada para wartawan, setelah mencabut laporan dari kantor polisi. Terlihat juga Lesti kejora telah menemui suaminya yang tengah berada di kantor polisi.